Intro Hai hai besti, penikmat film tapi maunya diceritain aja Terima kasih udah klik video ini, semoga kabar kalian baik-baik saja Episode kali ini, Mimin akan ceritakan alur film India Tentang seorang pemuda dari keluarga miskin Merantau ke kota kecil, bekerja sebagai asisten lab di kampus Namun para gangster menguasai kota itu dan mereka sering merendahkan si asisten lab Tak hanya itu saja, para gangster juga menghabisi nyawa ayahnya Pemuda si asisten lab ini berubah menjadi brutal Demi menuntut balas dendam atas ayahnya yang dihabisi Film berjudul Harum Hara, rilis tahun 2024 Gak perlu berlama-lama besti, langsung aja kita bahas alur cerita film India Harum Hara, hanya di lonceng film Intro Di awal film seorang pria ditangkap polisi bernama Palani Palani ditangkap karena tertuduh memperdagangkan senjata ilegal Dan ia juga berusaha menghapus bukti kejahatan Namun Palani terlihat sombong dan tidak merasa bersalah Ia malah menanyakan polisi ini di mana keberadaan bosnya yaitu Subra Mayam Palani pun mengatakan bahwa Subra seperti Tuhan untuk kota mereka Karena Subra sangat disembah dan dipuji oleh penduduk mereka Si polisi pun heran bagaimana seorang penjahat menjadi seperti Tuhan untuk penduduk Lalu Palani menceritakan kisah Subra Sin kembali ke masa lalu Di sebuah kota kecil yaitu Kupa Masyarakatnya rata-rata berpencaharian sebagai petani Di siang hari bernama Basafa Redi sedang berjalan-jalan di daerah perkebunan Basafa melihat seorang wanita yang membuatnya tergoda Lalu Basafa melihat ada rumah dibangun di tengah kebun itu Basafa pun menemui si pemilik rumah dan memperingatkan si pria ini Jangan semena-mena menanam tanaman dan juga membangun rumah di atas tanah Tanpa seizin Tami Redi Tami Redi adalah abangnya Basafa Redi Si pria ini pun menjawab dengan begitu sombong bahwa tanah ini adalah miliknya Dan sah atas namanya yang sudah ia beli Jadi dia berhak membangun apa saja Dan ia tidak perlu harus izin kepada Tami Redi untuk mengelola tanah yang ia beli Lalu Basafa memperingatkan si pria ini Bahwa sekalipun tanah ini atas namamu Namun yang berhak atas tanah ini adalah Tami Redi Basafa berjanji akan kembali ke tempat ini lagi Di malam harinya datanglah Tami Redi bersama anak buahnya ke rumah si pemilik tanah tadi Melihat kedatangan Tami Redi Ayah si pria ini langsung memohon agar mengampuni puteranya yang sudah berkata sombong Tiba-tiba Basafa menghabisi pekerja si pemilik tanah itu Mereka juga menghabisi si pria itu Lalu mereka membakar rumah si pemilik tanah dan Basafa membawa istri si pria tadi Setiap Tami Redi tertarik dengan tanah milik siapapun Maka ia akan memilikinya dengan cara kasar Dan setiap Basafa menyukai seorang wanita Maka ia akan mengambil paksa wanita itu Tami Redi dan anak buahnya Mereka menghajar setiap pemilik tanah Yang tidak menyerahkan hasil taninya kepada Tami Dan bahkan mereka tidak segan-segan menghabisi penduduk Demi keamanan nyawa para pria di kota itu Pria yang sudah berkeluarga Mereka pergi meninggalkan rumahnya Agar Tami Redi tidak menghabisi mereka Scene berlanjut Di tengah semua pria yang meninggalkan kotanya Datanglah seorang pemuda merantau ke kota kecil ini Untuk mencari nafkah Nama pria ini Subrah Manyam Subrah merantau ke kota kecil ini Untuk bekerja sebagai asisten lab di kampus politeknik Keseharian Subrah setiap hari bekerja di bengkel mesinnya Untuk mengajari mahasiswa Subrah sudah terbiasa mengukir dan membentuk besi Menggunakan alat berat dan perkakas lainnya Subrah memiliki teman dekat Yaitu seorang polisi Yang sudah ditangguhkan dari kepolisian selama enam bulan Yang bernama Palani Seorang gadis sebagai dosen di kampus itu Bernama Devi Ternyata menyukai Subrah Devi menemui Subrah Dan memberikan bontot makan siang untuknya Namun Subrah merasa minder dan takut jika ada yang melihat mereka berdua Karena Subrah hanyalah asisten lab di kampus Sementara Devi adalah dosen Lalu Devi mengatakan bahwa ia tidak takut jika ada orang yang melihat mereka Sin berlanjut ayah Subrah menelpon dari kampung Ia meminta putranya mengirimkan uang untuknya Subrah pun berjanji akan mengirimkan uang untuk ayahnya Subrah meminta si preman Jika ada masalah dengan mahasiswa kampusnya Maka mereka lebih baik menemui rektor Namun si preman malah menyepelekan perkataan Subrah Si preman ini malah ingin menghajar Subrah Tetapi Subrah menahan si preman hingga dada si preman kesakitan Salah satu pemuda di situ memperingatkan Subrah Bahwa mereka ini adalah anteknya Sarat Redi Yaitu putra dari Tami Redi Namun Subrah menghiraukan perkataan si pemuda itu Karena para preman berdatangan menyerang Subrah Terjadilah pertarungan Subrah dengan para preman itu Dalam pertarungan ini banyak musuh bertumbangan Lalu datanglah rektor memanggil Subrah untuk menghentikan pertarungan mereka Kemudian antek Sarat ini memperingatkan rektor Karena mereka telah berani melawannya Maka mereka berjanji akan datang kembali ke kampus politeknik ini Untuk balas dendam Kemudian Sarat menelpon rektor kampus Ia memperingatkan rektor yang mana pegawannya telah menghajar anak buah Sarat Sarat meminta si rektor segera memecat Subrah Jika tidak maka nyawa si rektor lah yang akan mencari taruhannya Lalu si rektor meminta Subrah segera bersujud dan memohon ampun kepada Sarat Jika Subrah ingin tetap bekerja di kampus Namun Subrah mengatakan kepada rektor bahwa ia datang merantau ke kota kecil ini Bukan untuk bersujud kepada orang Melainkan Subrah memiliki harga diri Kemudian Subrah pun pergi meninggalkan kampus Dan ia tidak bekerja lagi di kampus itu Saat Subrah nokrong ia mendapat telpon dari ayahnya Dimana ayahnya meminta Subrah segera mengirimkan uang kepadanya Kemudian Subrah pun kembali pulang ke rumahnya Keesokan pagi tiba-tiba penduduk desa mendesak ayah Subrah Ternyata ayah Subrah memiliki banyak hutang yang belum dibayar kepada penduduk Subrah juga terkejut mendengar jumlah uang yang sangat banyak dipinjam oleh ayahnya Lalu Subrah meminta penduduk memberinya waktu untuk mengumpulkan uang Karena mereka tahu Subrah adalah orang yang berpendidikan Penduduk ini pun memberi kepercayaan kepada Subrah untuk membayar semua hutang ayahnya dalam waktu tiga bulan Keesokan hari Subrah pergi meninggalkan ayahnya dan kembali merantau Setelah Subrah sampai dikontrakannya Ia merenung saja dan bersedih Lalu datanglah Devi yang melihat wajah Subrah sangat sedih dan banyak menghayal Subrah pun menceritakan hal yang membuatnya bersedih karena tidak mampu membayar hutang ayahnya Bahkan tabungan yang dikumpulkan Subrah untuk berbisnis tak cukup membayar hutang itu juga Devi yang tidak tega melihat Subrah bersedih Ia pun memberikan gelang emasnya kepada Subrah untuk dijual atau digadehkan agar bisa melunasi hutang ayah Subrah Subrah sangat tersentuh melihat ketulusan dan kasih sayang Devi kepadanya Lalu Subrah meminta Devi untuk menyimpan kembali gelang itu dan Subrah berjanji akan berusaha mencari uangnya sendiri Suatu hari pelani menunjukkan senjata yang ia miliki sewaktu jadi polisi kepada Subrah Lalu Subrah menanyakan berapa harga senjata itu Ternyata harganya 500 rupiah Subrah sangat terkejut karena senjata itu dijual dengan harga yang mahal Sementara menurut Subrah, pembuatan senjata itu hanya membutuhkan modal 100 rupiah saja Subrah pun mengajak pelani untuk berbisnis penjualan senjata Dengan begitu mereka akan mendapatkan untung yang berkali-kali lipat Namun pelani takut karena jika mereka mengedarkan senjata secara ilegal Mereka bisa saja ditahan polisi Kemudian Subrah meyakinkan pelani bahwa hidup ini emang kejam Dan harus berani mengambil resiko besar untuk mendapatkan impian Akhirnya pelani dan Subrah pun sepakat berbisnis memproduksi senjata Subrah dan pelani mencari gedung tempat bisnis mereka Mereka pun mencari di tempat yang sepi dan jauh dari pemukiman penduduk Akhirnya mereka menemukan sebuah gedung pabrik lama yang tidak dipakai lagi Mereka menggunakan satu ruangan dari gedung itu Namun di ruangan yang lain ternyata Sarat Reddy bersama anak buahnya sering ke gedung ini Mereka memakai gedung sebelah untuk menghabisi musuh mereka Tetapi Subrah tidak memperdirikan apa yang dilakukan Sarat dan anak buahnya Ia hanya fokus kepada bisnis senjatanya Di pagi hari siang hari Subrah terus mempelajari cara menciptakan senjata Karena Subrah adalah mantan asisten lab teknik mesin Dan ia sudah terbiasa memahat dan membentuk besi Ia pun mulai terampil membentuk senjata itu Setelah beberapa hari Akhirnya senjata buatan Subrah pun jadi Lalu Subrah memasukkan peluru yang dibelinya Kemudian Subrah mencoba menarik pelatuk itu Namun tidak berhasil Pelurunya malah hancur Lalu Subrah pergi ke tukang besi Ia meminta tukang besi ini untuk membentuk dan menajamkan pelurunya Sesuai dengan senjatanya Setelah itu Subrah meminta Palani mencoba senjata yang telah ia ciptakan Saat Palani mencobanya Ia pun terkejut melihat senjata buatan Subrah yang telah berhasil Palani juga tak menyangka Senjata buatan Subrah jauh lebih baik daripada senjata yang pernah dipakai Palani Selama ia menjabat sebagai polisi Subrah pun mengatakan bahwa Bisnis senjata mereka adalah senjata dan peluru tidak boleh dipisah penjualannya Mereka harus satu paket agar mendapatkan senjata yang mantap Di malam harinya Palani sengaja membawa Subrah ke kafe Tempat nokrongnya Sarat Redi bersama anak buahnya Saat itu Sarat menemui Raja Manikam Raja Manikam adalah salah satu ketua gangster di kota yang berbeda dengan Sarat Setelah selesai pertemuan itu Subrah datang menunjukkan senjata buatannya kepada Sarat Subrah meminta Sarat menggunakan senjatanya ini selama beberapa hari saja Dan Subrah yakin Sarat akan membutuhkan dan menyukai senjata itu Jika Sarat menyukai senjata Subrah Subrah meminta Sarat untuk memberitahu ayahnya dan memesan senjata dari Subrah Namun Sarat ternyata menolak tawaran Subrah Sarat mengatakan bahwa belati yang mereka punya saat ini sudah cukup Dan Sarat tidak membutuhkan senjata Tiba-tiba Raja Manikam kembali datang ke kafe Karena ia diserang musuhnya Terjadilah pertarungan si Preman dengan Sarat Saat itu si musuh ingin menghabisi Sarat dengan pelati Namun tiba-tiba Subrah menembak tangan si musuh Semua musuh Sarat di dalam ruangan itu ketakutan karena senjata itu Sarat pun sangat terkejut Melihat senjata itu telah menyelamatkan hidupnya Dan bahkan membuat si musuh lari ketakutan melihat senjata tadi Sejak saat itu Sarat menggunakan senjata buatan Subrah Dan ayahnya juga memesan senjata untuk semua anak buahnya Suatu hari Devi bertemu dengan Subrah Devi curiga dengan tingkah Subrah yang biasanya hanya merokok sekali Sekali kini Subrah menjadi perokok berat Devi meminta Subrah jujur kepadanya Lalu Subrah menunjukkan senjata dan menceritakan kepada Devi Bahwa ia telah melakukan kejahatan dengan berbisnis senjata Saat Devi mendengar hal itu Devi malah mendukung Subrah Ia tidak menghakimi Subrah Namun Devi mengatakan kepada Subrah bahwa untuk dihormati kita tidak harus baik Jika bisnis itu bisa memenuhi keseharian kita maka itu adalah hal yang baik Penjualan bisnis senjata Subrah pun semakin lancar Subrah juga merekrut dua orang anggotanya untuk merakit senjata Subrah juga mengirim uang yang banyak kepada ayahnya untuk melunasi semua hutang ayahnya Subrah yang dulunya naik skuter butut kini naik mobil baru Subrah yang dulunya tinggal di kontrakan kini membeli rumah untuk tempat tinggalnya Hubungan Devi dan Subrah juga semakin baik karena mereka saling mendukung pekerjaannya Sin berlanjut Raja Manikam menemui Subrah Ia meminta Subrah mengirimkan senjata kepadanya Karena Raja Manikam memiliki musuh di kotanya yaitu kakak tirinya sendiri Dimana kakak tirinya yang bernama Selva Manikam menggunakan senjata untuk melawannya Raja Manikam memperingatkan Subrah jika pasukan senjata masuk ke kotanya Itu akan sangat berbahaya bagi Subrah Karena pasukan senjata di kotanya hanya bisa dipesan dari Mahendar Namun Mahendar tidak memberikan senjata itu kepada Raja Manikam Karena dilarang oleh kakak tiri Raja Manikam Subrah pun berjanji memastikan senjata yang dipesan akan sampai kepada Raja Manikam Sesuai dengan waktu yang mereka sepakati Pengiriman senjata pun dilakukan oleh Subrah bersama anak buahnya Sampalah Subrah bertemu Raja Manikam Ternyata Subrah menyembunyikan senjatanya kepada pedagang peralatan rumah tangga Raja Manikam pun sangat senang Akhirnya ia memiliki senjata untuk melawan musuhnya Lalu Mahendar memiliki rencana untuk menghancurkan dan mengambil semua senjata Subrah yang telah dirakitnya itu Subrah yang tahu rencana Mahendar Ia memerintahkan Pani dan anak buahnya menyembunyikan senjata sebelum Mahendar datang Sementara Subrah tinggal di dalam gedung pembuatan senjatanya Di tengah jalan ternyata anak buah Mahendar menghentikan Pani Mereka meminta Subrah menghentikan pasokan senjata yang masuk ke kota mereka Para gangster ini juga meminta Subrah untuk tunduk dan takut kepada Mahendar Jika tidak nyawa mereka akan habis Lalu mereka membawa Pani kembali ke gedung pembuatan senjata Subrah Diperlihatkan Subrah masih di gedung untuk merakit peluru Namun Subrah melihat di ruangan sebelah Anak buah syarat membawa seorang pria yang mereka hajar Subrah pun memperjelas penglihatannya Dan ternyata si pria itu adalah ayah Subrah sendiri Saat si preman itu ingin menghabisi ayah Subrah Tiba-tiba Subrah datang membawa si preman yang sudah tertusuk Kemudian Subrah membuka tali di mulut ayahnya Namun tiba-tiba si preman menusuknya dari belakang Kemudian si preman ingin menghabisi ayah Subrah lagi Dan terjadilah Ayah Subrah sangat terkejut melihat putranya sangat sangar menghabisi para preman itu Sarat juga terkejut melihat kekuatan Subrah Terjadilah pertarungan Subrah dan si preman dengan begitu sengit Kemudian semakin banyak lagi gangster berdatangan Para gangster ini berusaha mengepung Subrah Di depan gedung itu ternyata anak buah Mahendar dan Pane sudah sampai Anak buah Mahendar menyaksikan sendiri bagaimana Subrah menghabisi para gangster yang menyerangnya Subrah menjadi pria yang dingin dan tak berperasaan Ia menghajar semua gangster itu Subrah juga menghajar Sarat yang ingin menghabisi ayahnya Dengan bertubi-tubi Sarat pun tumbang dan Subrah juga menyayat kaki Sarat dengan belati Anak buah Mahendar yang melihat Subrah seperti petir yang tak terhentikan Ia pun menjadi takut dan mereka pergi meninggalkan Pane Dan tidak jadi menyerang gedung bisnis Subrah Keesokan hari semua penduduk di kota itu membicarakan Atas apa yang dilakukan Subrah terhadap Sarat Penduduk itu pun sangat senang Akhirnya ada orang yang berani menghajar putranya Tami Redi Di tengah keramaian itu datanglah Basafa Semua penduduk langsung menunduk dan tidak ada satupun yang berani mengangkat kepalanya Sementara seorang penjual kacang Ia tidak menyadari kalau Basafa telah datang Dan ia asik mengoceh terus karena sangat senang seseorang telah menghajar Sarat Lalu Basafa menanyakan si penduduk di mana orang yang telah menghajar keponakannya itu Hingga saat ini koma Kemudian Basafa menghajar si penjual kacang Lalu Basafa menghajar salah satu penduduk di situ lagi Basafa ingin menghabisinya Namun si bapak ini malah langsung melarikan diri Lalu anak bua Basafa membawa parang dan ingin menghabisisi si bapak tadi Namun yang terjadi Subra pun muncul Kemudian anak bua Basafa berlari ingin menyelesaikan Subra saat itu juga Namun Subra malah menyelesaikan mereka duluan Berdatanglah puluhan gangster menyerang Subra Subra yang begitu kuat Ia menghajar mereka bertubi-tubi Ia menggunakan belatinya dan menghabisi musuhnya Dan terjadilah pertarungan yang sangat sengit di kota itu Lalu majulah Basafa membawa belatinya Namun Subra menghajarnya bertubi-tubi Hingga Basafa tumbang ke tanah Melihat Basafa telah tumbang Semua penduduk langsung mengangkat kepalanya Tamir Redi yang melihat penduduk sudah tidak takut lagi Ia pun heran dan mulai khawatir Lalu Subra mengambil pedang dan ia menyelesaikan Basafa Kemudian Masa pun ingin menghabisi Tamir Redi Karena jika Tamir Redi habis Maka kota mereka akan makmur Di tengah Masa yang ingin menghabisi Tamir Redi Anak buah Tamir Redi pun membawanya pergi dari kerumunan penduduk Lalu Subra memperingatkan penduduknya Bahwa mereka tidak akan mengalami hal seperti ini lagi Ia berjanji akan mengembalikan tanahnya Yang telah dirampas Tamir Redi dan antek-anteknya itu Para pria yang pergi merantau sebelumnya Mereka harus kembali ke kota ini Dan hidup bersama keluarganya Subra berjanji demi Tuhannya Jika ada yang berani mengganggu masyarakat lagi Maka ia harus berhadapan dulu dengan Subra Sejak saat itu penduduknya pun menganggap Subra Adalah jawaban doa mereka selama ini kepada Tuhan Dan mereka menganggap Subra sebagai wujudan Tuhan untuk mereka Semua penduduk pun hormat dan menyembah Subra Para pria yang merantau akhirnya mereka kembali ke rumahnya Semua penduduk di kota itu sangat berterima kasih Atas perbuatan Subra yang menyelamatkan kota mereka Dari kekejaman Tamir Redi Subra juga meminta pemerintah Untuk memberikan surat tanah milik penduduk Yang diambil secara ilegal oleh Tamir Redi selama ini Kini tanggung jawab Subra semakin besar kepada penduduk di kotanya Subra pun memiliki rencana bahwa ia harus memperbesar penghasilannya juga Subra menyewa pabrik batu bata yang sudah tidak berperasi lagi Subra mendirikan pabrik senjatanya di situ Ia pun memproduksi banyak senjata Ia juga merekrut pekerja dari penduduknya Subra memproduksi senjata mulai dari yang kecil hingga yang besar Yang dijualnya kepada para ketua gangster Kini Subra menjadi semakin kaya dengan bisnis senjatanya itu Subra juga menikah dengan Devi Walaupun Subra sudah memproduksi banyak senjata Namun ia tetap belajar membuat senjata lainnya Yang lebih canggih agar ia terus maju dari musuhnya Suatu hari ada gangster menembak polisi di kota itu Gangster ini menggunakan senjata buatan Subra Lalu polisi menyelidiki senjata yang digunakan si gangster Yang ternyata itu adalah buatan lokal Inspektor ini pun menyelidiki siapa pembuat pelatuk itu Suatu hari datanglah Fengkat Salah satu ketua gangster di kota Krishna menemui Subra Fengkat adalah teman dekat Tamiredi juga Fengkat meminta senjata satu kontaner Yang akan ia pakai untuk mengatasi ketegangan yang terjadi di kotanya Setelah pemilihan MLA Lalu Subra dan Palani menemui Fengkat di Krishna Subra membawa senjata satu kontaner Sesuai dengan pesanan Fengkat Kemudian Fengkat kembali pulang Ketika Subra hendak mau pulang Tiba-tiba mereka dikepung musuh Ternyata ini adalah sebuah jebakan Ratusan gangster bersenjata menghadap Subra Datanglah Tami Redi Tami Redi datang untuk balas dendam Atas apa yang telah Subra lakukan terhadap dirinya Para gangster ini pun maju menyerang Subra Namun Subra langsung mengambil senjata yang jauh lebih besar dari si musuh Semua musuh pun terkejut dan terheran dengan senjata canggih yang dimiliki Subra Lalu Subra menembak musuhnya Semua musuh lari ketakutan Sementara Tami Redi terdiam dan terheran-heran dengan senjata buatan Subra Yang menyerang mereka bagikan senjata kemiliteran Subra pun memperingatkan Tami Redi Agar ia jangan macam-macam di dalam hutan Karena Subra akan datang memangsanya Subra pun pergi meninggalkan Tami Redi Sin berlanjut ayah Subra memintanya menghentikan bisnis pembuatan senjatanya Karena menurut ayah Subra, bisnis senjata tidak tahu memandang orang yang jahat dan orang yang baik Subra pun berjanji dan mendengarkan ayahnya bahwa ia akan menghentikan bisnis senjatanya Diperlihatkan Subra mengikuti festival Kavidi bersama penduduknya Di situ Subra juga mengambil ritual sumpah menghentikan bisnis senjatanya Pada saat ritual berlangsung tiba-tiba datanglah karyawan Subra Ia mengatakan kepada Subra bahwa polisi telah menghentikan dan menggeledah truk mereka ketika melewati perbatasan Polisi juga menemukan satu peluru Di tengah ritual itu datanglah polisi menggeledah rumah Subra dan mereka juga menggeledah pabrik Subra Kemudian si polisi menggeledah semua penduduk yang hadir dalam ritual itu apakah mereka menggunakan senjata Subra ditangkap dan diborgol karena memperdagangkan senjata secara ilegal Sementara penduduk yang menghadiri festival itu mereka melarang si polisi ini menangkap Subra Karena Subra sudah seperti Tuhan yang menolong kota mereka Lalu Subra dimasukkan ke dalam mobil tahanan polisi Namun para penduduk tidak ada yang rela jika Subra dipenjara Lalu penduduk menghambat mobil polisi berjalan dan mereka tidur di asfal itu berjajar menutupi jalan itu Minta para penduduk segera minggir dari jalan itu Namun satu pun penduduk tidak ada yang mendengarkan perkataan si polisi Kemudian Subra mengatakan kepada penduduknya agar mereka berdiri dan tidak perlu tidur di jalan seperti itu Karena hal itu tidaklah baik untuk mereka lakukan Subra berjanji akan baik-baik saja dan kembali kepada penduduknya lagi Kemudian para penduduk ini langsung bangkit lalu Subra dibawa ke kantor polisi Sesampai Subra di kantor polisi Ternyata penduduk masih datang ke kantor polisi Meminta Subra dilepaskan Karena begitu banyaknya masa datang ke kantor polisi Dan bagaimana polisi bisa membawa Subra ke pengadilan Polisi pun diam-diam memindahkan Subra ketahanan lainnya Sin kembali ke masa sekarang Palani meminta Inspektur memberitahu di mana keberadaan Subra Palani menyampaikan segala kebaikan yang dilakukan oleh Subra kepada penduduk di kota Setelah Inspektur mengetahui segala kebaikan Subra Ia pun memberitahu Palani di mana keberadaan Subra Diperlihatkan perayaan Festival Kafidi masih berlangsung Di tengah ritual itu tiba-tiba datanglah Tami Redi bersama anak buahnya Para gangster ini menembagi seluruh penduduk yang ada dalam perayaan itu Mereka juga menghajar Ayah Subra dan mengani ayahnya Lalu mereka mengikat Ayah Subra hingga Ayah Subra tumbang tak berdaya Ketika Subra kembali ke kotanya Ia melihat seluruh penduduknya telah dihabisi Subra juga terkejut melihat Ayahnya yang sudah sekarat Ayahnya meminta Subra agar ia jangan menghentikan pembuatan senjata Jika senjata adalah kekuatan bagi orang lemah Maka Subra harus meneruskannya Subra pun berjanji kepada Ayahnya akan melanjutkannya Ayah Subra pun habis Diperlihatkan Subra menghadang perjalanan Tami Redi bersama anak buahnya Ternyata Subra sudah membawa putra Tami Redi yaitu si Sarat Lalu turunlah Tami Di hadapan Tami Redi Subra menghabisi nyawa putranya Tami Redi Tami Redi memerintahkan anak buahnya segera menembaki Subra Namun karena jarak para gangster sangatlah jauh dari Subra Peluru senjata ini pun tidak mengenai Subra Kemudian para gangster ini pun maju semakin dekat mengejar Subra Namun yang terjadi Lalu Subra mengeluarkan senjata yang sangat besar Ia pun menghabisi para musuhnya Musuhnya pun bertumbangan Kemudian datanglah istri Subra yaitu Devi yang dalam tahanan Tami Tami Redi memerintahkan Devi berlari menuju Subra Sementara Subra melarang istrinya datang karena peledak yang ditanamnya di tanah itu Namun Devi terus berlari menuju Subra Jika tidak Tami akan menembaknya dari belakang Lalu Subra menembaki peledak yang ditanamnya agar tidak mengenai istrinya Ketika Subra dan istrinya bertemu Tiba-tiba Tami Redi menembak Subra dan terjadilah ledakan di mobil Subra Subra pun meminta istrinya segera pergi dari tempat itu Kemudian Subra datang ia menembaki musuhnya yang sangat banyak itu Dengan penuh amarah dan dendam Subra menghabisi musuhnya yang telah banyak Menghabisi nyawa penduduknya dan juga nyawa ayahnya Kemudian Subra menghabisi Tami Redi Dan film pun berakhir Itu dia besti alur cerita film India Haram Hara 2024 Dari film ini kita bisa ambil nilai positif Yang pertama kita bisa memilih pekerjaan yang baik untuk hidup kita Atau kita juga bisa memilih pekerjaan yang jahat Yang kedua, keserakahan akan mendapatkan balasan yang setimpa Baiklah besti, sekian alur cerita film India Haram Hara 2024 Bagaimana pendapatmu tentang film ini? Silahkan tinggalkan komentarnya di bawah Dan jangan lupa subscribe juga channel ini Supaya kamu mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari lonceng film Thank you udah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya